Menindaklanjuti kejadian penganiayaan seorang wanita yang dilakukan oleh anggota Dewan di SPBU Palembang, polisi bergerak cepat mengamankan pelaku Syukri Zen, anggota DPRD Partai Gerindra, Kepul Resapus Palembang, dan kini resmi menjadi tersangka. Baru di rumah, Pak. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa album debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah pelaku Syukri Zen, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra yang videonya sempat viral terkait penganiayaan seorang wanita di SPBU Jalan Demang, Lebar Dalun, Palembang. Pada Rabu malam 24 Agustus, petugas Satuan Reskrim Polresa Bespalembang melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dengan menggunakan topi, kacamata, dan masker, anggota dewan yang merupakan politisi senior ini tidak banyak menjelaskan. Dirinya hanya menyampaikan, silakan awak media dapat menyanyikan langsung ke Partai. Semalam dijemputnya Pak ya? Semalam dijemput di rumah Pak. Sorry. Sorry di rumah Pak. Pak, koronologis kejadian gimana Pak? Saya tidak bisa jawab. Ada yang disampaikan Pak? Ada yang disampaikan? Saya mau disampaikan Pak kepada korban? Saya ada pimpinan, jadi cukup ada pimpinan. Di penulis saya Alpalu, sekretarisnya, topik. Itu saja. Sudah ada pertemuan dengan korban Pak? Sudah, sudah. Kalau pernah apa Pak? Terdapatnya sudah gimana Pak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bagaimana? 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 Terima kasih. Terima kasih Pak. Sementara Kapolresa Bespalembang, Kompespol Muhammad Ngajib, kami siang menjelaskan, jika berdasarkan pemeriksaan saksi dan beberapa alat bukti visum, serta CCTV termasuk video viral, petugas kini menetapkan anggota Dewan menjadi tersangka. Dari hasil penelidikan dan penelidikan kami, dan juga tentunya terserahkan keterangan dari saksi, kemudian ada dari ahli yaitu dari visum yang terpertung, kemudian juga diputunjung. Adanya persesuaian antara video yang ada di hasil daripada CCTV yang ada di SBBU, kemudian juga video-video yang lain yang diterima oleh seorang yang melihat kejadian tersebut, kita sehidupkan dengan keterangan daripada saksi, sehingga kita melakukan upaya paksa, kita telah melakukan penanggapan terhadap seseorang dan inisial MZ, untuk kita lakukan langkah atau tindak panjut, sesuai dengan aturan yang terlaku. Sudah, untuk tersangka, tadi malam kita lakukan penangkapan pada yang bersama-sama. Kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Kapal Restabes juga membenarkan, jika saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, untuk penerapan pasal yakni 351 KUHP tentang penganiayaan. Sebelumnya, video anggota Dewan Aniaya Wanita viral di media sosial hingga diketahui, jika kejadian tersebut terjadi pada 5 Agustus 2022 lalu. Akibat penganiayaan itu, korban Juhita alias Tata mengalami luka dan langsung melaporkan ke proses ilurkan satu. Kemudian sekarang, perkasnya telah diambil alih oleh Pol Restabes yang membangun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, PBTV, mengabarkan.